hai halo 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 jadi ini adalah vlog yang umur ada setahun lebih tentang internship pertama aku yang dilakuin secara WFO atau work from office dan ini tuh sepatu yang tidak disponsor tapi ini sepatu baru dan kisahnya banyak ya padahal hari pertama ya berhubung ini April 2022 jadi masih harus PCR yang hasil tentu negatif kalau nggak bisa masuk dan ternyata bedivisi aku tuh di lantai 17 ini tuh tangga aku turun tangga dari lantai 17 ke lantai paling bawah karena kalau misalnya nungguin lift kayaknya nggak bakal keburu di jam makan siang jadi di hari pertama aku udah olahraga turun 17 lantai bingung makan apa akhirnya kemarin gamai udon dan ini aku beli yang kari udon seperti layaknya orang-orang pada pesan karena ini yang biasa aku pesan juga sih dan ya ini adalah footage aku makan kalian bisa skip kalau kalian mau dan ya di hari pertama itu aku sendiri karena nggak bisa nemenin juga karena hari itu masih puasa dan nggak ada temen magang lain jadi aku sendiri huhu nah ini udah balik kantor sekitar sebelum jam 1 siang dan aku minum ya biar tidak kehausan dan mari mulai kerja kembali menjadi budak korporat buat anak desain yang bingung kita tuh magang ngapain nah kayak gini contohnya kita akan sibuk dengan trackpad kita dan mengetik-ngetik shortcut-shortcut untuk AI PSD dan semua keluarga Adobe dan aku suka banget ya gerek-gerek kayak gini dan ini tadi suara atasan aku jelasin kalau misalnya hari itu tuh hujan agak ada banget dan bisa lihat aja itu kayak gelap sekali ya di belakang karena emang hujannya deres banget dan itu aku sambil kerja dan mikir kayak ini pulangnya gimana karena itu gelap banget akhirnya aku sambil ngejil tugas matku tercinta akhirnya aku pulang juga sekitar jam 6 gitu dan bagian elevator hall itu udah mulai gelap karena emang udah jamnya gitu sih nggak bisa di hari pertama akhirnya mencoba menjadi cewek kuningan ya yang pulangnya dengan transportasi seperti Transjakarta itu adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan tapi tidak mau gue ulang rupanya kita salah pemberhentian jadinya kita harus jalan untuk ke Transjakarta dan bukannya ke MRT ini jadi saya gagal untuk naik MRT di hari pertama WFO tapi ini overhead bridge nya bagus banget dan ini untuk halte Transjakarta nya kalian bisa lihat banyak orang dan akhirnya ini nyampe di tempat perhentian aku tapi zonk karena yang ku cari ternyata tutup jadi anak ilang guys tadi itu hampir salah naik busway gitu lah ya nggak apa-apa pengalaman terus tadi itu buswaynya sempat pintunya nggak ketutup gitu kan bikin cerem ya apalagi tadi mainnya tuh di samping gitu ya udahlah cucur mau bilang sepatu kamu keren padahal kamu putih tapi udah kena semua cobaan di hari pertama oke recap ini mukanya udah bye-bye jadi tadi itu harusnya selesai aja misalnya 6 gitu kan tapi kan hujan jadi nggak bisa pulang jadi dan harga Gojek itu sekitar Rp60.000an ya kan terus kayak yaudah mau nggak mau harus naik Transjakarta terus awalnya tuh mau naik MRT tapi ternyata yang di busway itu tuh nggak dikasih kalau gitu loh letaknya dimana tiga orang lain dua orang lainnya emm kenalan karena kita tuh sama-sama orang yang kesasaran akhirnya kita jalan terus akhirnya ke Halte Sudirman situ yang seberangnya MCC mantan kantor emm terus di MCC itu baru naik basuh yang benar dari arah Blok M ke kota emm nah dari situ ya aku kan awalnya mau turun di Gajah Mada karena mau beli crepes gitu kan kayak yaudahlah sekalian gelapur banget gitu kan ternyata jam 8 malam mau sudah tutup jadi dengan berat hati cuman kedepan situ doang terus mesen lagi Gojek pulang nggak tadi pesen Grab karena ada promo 7-8 ribu lumayan jadi aku hari ini menghemat untuk yang transportasi pulang itu harusnya Rp60.000an tadi tuh naik busway dua kali sama Rp8.000an jadi Rp15.000an seperempat harganya terus ini dapet kartu internship gak bisa dalam kartu juga sih kertas gitu cuman ini ada land yard OCBC nya gitu jadi kalau misalnya pergi-pergi gitu aku begini pakainya dong terus aku tadi makan tuh sendirian karena gak punya temen itu di bagian aku tuh yang magang tuh kayaknya dikit deh terus kayak sekalipun magang belum tentu hari ini dateng um untung aku gak tepingin Gojek auditnya capek banget soalnya kayak pegel tapi ya udah sekian terima kasih aku mau makan bongkos bye makasih ini vlognya gak jelas banget tapi ini menunjukkan ke awkwardness dan juga really-really rasa yang mendalam gitu ya nah sebagian orang yang pertama kali itu yang terlihat di WF kok apa ini nah ini namanya bongkos dia itu kayak nasi etan gitu tapi dalamnya ada sayuran gitu sih biasanya anyway